Satu, dua, tiga Baik Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang teman-teman dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama saya di Azza Vlog Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja Dan semoga segala aktivitasnya dimudahkan oleh Allah SWT Dan mungkin sekarang itu menjelang tahun baru Dan kalian juga pasti yang perantau sudah mudik Atau ada juga yang masih di perjalanan Dan mudah-mudahan dilancarkan di perjalanan Diberikan keselamatan Karena saya juga ini lagi di perjalanan Mau pulang kampung lagi Tahun baru Selamat datang 2022 Semoga Menjadi lebih baik Daripada di tahun-tahun sebelumnya Amin ya Allah ya Rabbul Alamin Nah teman-teman jadi Dalam perjalanan ini Seperti biasa Tema pembicaraan yang akan dibahas ya Yaitu mengenai safety riding ya Mengenai safety riding Dan safety riding itu begitu penting Karena Jika tidak memperhatikan safety riding Bisa saja nyawa kita taruhannya Nah secara teori Secara tertulis akan kita bahas Sudah saya catat Topik-topiknya Apa saja yang mau dibahas gitu Dimulai dari Poin-poin safety Dan juga Kejadian-kejadian yang Biasa ditemui di jalanan Yang bisa diambil pelajarannya Untuk kita semua Dan Saya berbicara seperti ini Bukan berarti karena Saya sudah hebat gitu Tapi Ini hanya sebuah sharing Karena Saya menyadari bahwa Safety riding itu sangat penting Safety itu sangat penting Bukan hanya ketika riding Itu ketika dalam bekerja Ada istilah safety first Utamakan keselamatan gitu Nah Teman-teman juga untuk bisa Membangkitkan kesadaran terhadap safety Juga bisa Melihat gitu ya Melihat video-video yang ada di youtube Tinggal diketik aja Dan terakhir Aku tuh udah nonton itu Video tentang Kecelakaan Kecelakaan Balapan liar Coba diketik aja Di youtube Diketik Kecelakaan Balap liar gitu Kecelakaan balapan liar Nanti disitu akan muncul Akan muncul Mungkin nanti Aku Gambarnya aku sertakan disini ya Aku sertakan disini gambarnya Tinggal kalian tonton aja Jadi ada yang balapan liar Dua pemotor Yang satu terjatuh Karena bersenggolan Dan Kepalanya itu Hancur Bener-bener Yang jatuh itu Langsung meninggal Kepalanya itu Udah gak karuan Bentuknya Bisa kalian tonton Nanti Gambarnya aku cantumin disini Nah Jadi kesalahannya itu Ya namanya juga Balapan liar gitu Sering aku Temui juga Jadi Yang pertama itu Jadi bener-bener Safety nya itu Gak diperhatikan gitu Safety nya gak diperhatikan Terus Safety nya gak diperhatikan Yang pertama Gak pake helm Udah gitu Modal kaos doang Pake kaos doang Terus juga Gak pake sepatu Kayanya Sepertinya Tidak pake sepatu Udah gitu Balapan liar Dan Dua pengendara itu Balapan di Setengah Setengah badan jalan gitu Udah balapan liar Gak pake helm Cuman pake Setengah badan jalan doang Coba bayangin Itu bahayanya luar biasa Rame disini Jadi bahayanya luar biasa Kan konyol ya Balapan liar Gak pake helm Gak pake sarung tangan Gak pake kaos kakek Gak pake Sepatu Gak pake jaket Balapan Cuman makan Setengah Badan jalan doang Kan sempit Ya otomatis ya Kemungkinan Terjadinya Senggolan Itu sangat besar Gitu Tapi itu Video yang Aku tunjukkan Itu Itu Tidak disensor Jadi Dari Kalau misalkan Kamu gak mau Nonton yang Kecelakaan yang Tanpa disensor Lebih baik jangan Ya karena Nakutnya malah Ganap sumakan Tapi bagus juga Melihat video Seperti itu Supaya ada Kesadaran Di diri kita Terhadap safety Gitu Mau yang Suka nyantai Naik motornya Mau yang suka Ngebut Itu Dua-duanya Juga wajib Tahu Tentang safety Oke mungkin Langsung kita Bahas ya Langsung kita Bahas Disini Tertulis Hal-hal Yang berhubungan Dengan safety Riding Bentar Yang pertama Cara Memegang Handle Copling Ini juga Berkaitan dengan Safety Riding Karena Cara pengoperasian Motor Khususnya Cara Memegang Handle Copling Cara Memegang Handle Copling Nah Seperti yang Sudah aku Jelaskan Di video sebelumnya Aku tuh Biasa Kalo Memegang Handle Copling Dengan Dua jari Di hand Grip Dua jari Di hand Grip Dua jari Di hand Grip Dua jari Lagi Di handle Copling Tujuannya Apa Aku Memegang Handle Copling Kayak Gini Jadi Yang Dua jari Di Hand Grip Ini Supaya Pegangannya Kenceng Ya Sekali lagi Yang dua Yang dua Jari Di hand Grip Ini Supaya Pegangannya Kenceng Ketika Motor kita Kena jalan Yang berlubang Jadi Kita tuh Bisa Memegang Handle Eh Stang Kemudi Itu Dengan Kuat Gitu Nah Yang dua Lagi Dua jari Lagi Kita Standby Di Handle Copling Tujuannya Apa Tujuannya Supaya Jari Kita tuh Bisa Standby Gitu Ketika Akan Melakukan Pengereman Yang Namanya Engine Brake Engine Brake Mungkin Jadi Engine Brake Itu Apa sih Engine Brake Itu Jadi Pengereman Menggunakan Copling Dengan Cara Menurunkan Gigi Atau Pengereman Dengan Menurunkan Gigi Atau Pengereman Dengan Mesin Gitu Nah Engine Brake Sendiri Itu Harus Dilakukan Secara Halus Ya Secara Bertahap Maksudnya Ketika Mesin Berputar Tinggi Itu Jangan Langsung Di Over Ke Gigi Bawah Jadi Biarkan Dulu Mesin Itu Putaran Mesin Turun Tapi Tidak Perlu Sampai Turun Banget Maksudnya Ya Satu Per Tiga Nya Dari Putaran Mesin Pas Ngegas Baru Di Over Tujuan Itu Kan Ketika Melakukan Pengereman Gitu Kan Kalau Motor Copling Perlu Banget Yang Namanya Engine Brake Pas Ngerem Kan Kita Engin Brake Dulu Menggunakan Copling Dengan Menurunkan Gigi Habis Itu Baru Direm Belakang Dan Dibantu Dengan Rem Depan Gitu Kan Ya Nah Jadi Itu Saya Memegang Handle Copling Yang Baik Menurut Aku Pribadi Itu Karena Berdasarkan Pengalaman Juga Menurut Aku Itu Yang Terbaik Terus Lanjut Ke Poin Kedua Poin Kedua Disini Tertulis Disini Tertulis Cara Mengoper Gigi Cara Mengoper Gigi Cara Mengoper Gigi Nah Cara Mengoper Gigi Itu Ya Sama Dengan Tadi Ketika Mengerem Mengerem Menggunakan Engine Brake Berarti Mengoper Gigi Sama Sama Dengan Mengoper Gigi Mengoper Gigi Menurunkan Gigi Ya Nah Kalau Menurunkan Gigi Itu Tinggal Agak Digeber Dikit Aja Kalau Misalkan Ngebut Posisi Kita Lagi Ngebut Wajib Banget Mengoper Gigi Digeber Apalagi Di Tikungan Takutnya Malah Lambat Pengoper Lambat Pas Ditikungan Bisa Menyebabkan Terjadinya Slip Kalau Mengoper Gigi Ke Gigi Yang Atas Itu Ya Itu Tinggal Ini Aja Tinggal Turunkan Gas Tidak Perlu Sampai Turun Banget Tinggal Turunkan Satu Pertiganya Doang Baru Sambil Di Popling Di Over Gitu Giginya Di Over Nah Kalau Nurunin Gigi Tadi Jadi Agak Digeber Kalau Misalkan Posisi Lagi Ngebut Agak Digeber Dikit Baru Over Gitu Nah Kalau Posisinya Lagi Nyantai Ngeoper Nurunin Gigi Gimana Sih Kalau Nurunin Gigi Pas Lagi Nyantai Itu Jadi Tinggal Di Ini Aja Turunin Gas Satu Per Tidak Jangan Sampai Full Satu Per Tiga Baru Setelah Turun Satu Pertiga Itu Kamu Secara Bersamaan Gitu Enggak Bareng Banget Sih Maksudnya Selang Sekitar Dua Detikan Gitu Setelah Gas itu Turun Baru Di Over Giginya Gitu Baru Di Over Giginya Itu Ya Terus Ya Poin Selanjutnya Tar Ini Lagi Macet Ya Untuk Pengoperan Gigi Rata-rata Udah Bisa Mungkin Ya Intinya Kita Sama-sama Belajar Kalau Ingat Sekali Lagi Kalau Ngomper Gigi Pas Lagi Ngebut Lebih Baik Digerung Digeber Dikit Tiap Kali Hendak Ngoper Gigi Digeber Dikit Grung Ngoper Groom Ngoper Gitu Biar Cepat Soalnya Kalau Lama Itu Malah Bahaya Nah Baik Yang Poin Selanjutnya Itu Cara Melakukan Pengereman Cara Melakukan Pengereman Tadi Udah Dibahas Sebenernya Udah Disinggung Sedikit Ketika Kita Melakukan Engine Brake Jadi Cara Pengereman Itu Yang Pertama Lakukan Dulu Engine Brake Apalagi Apalagi Kalau Misalkan Kita Ngebut Engine Brake Itu Melakukan Pengereman Dengan Menurunkan Gigi Dan Agak Digerung Dikit Agak Digerung Gerung Oper Gigi Gitu Gerung Oper Gigi Tapi pas Ngoper Gigi Kan Gini Gerung Oper Gigi Tapi Kopling Dilepas Pas Udah Di Oper Dilepas Gitu Pas Udah Di Oper Dilepas Jadi Ada Tahanan Dari Mesin Sendiri Dari Transmisi Sendiri Untuk Melakukan Pengereman Baru Setelah Itu Lakukan Pengereman Dengan Rem Belakang Sesuai Kebutuhan Dan Dibantu Rem Depan Dan Rem Depan Ini Hanya Sekedar Membantu Jangan Sampai Berlebihan Juga Dan Kita Harus Harus Mas Pada Harus Bisa Mengendalikan Stang Kemudi Ketika Engine Brake Takutnya Engine Brake Yang kita Lakukan Terlalu Kasar Kasar Itu Belum Waktunya Di Over Atau Ngopernya Dua Kali Langsung Gitu Gak Bertahap Jadi Mengakibatkan Motor Jadi Oleng Makanya Harus Extra Hati Hati Atau Misalkan Kita Misalkan Ini Ya Atau Misalkan Ketika Melakukan Pengreman Ketika Melakukan Pengreman Hati Hati Juga Ketika Engine Brake Awas Ngegepot Ketika Melakukan Pengreman Belakang Juga Awas Ngegepot Ketika Melakukan Rem Depan Juga Awas Takutnya Slip Jadi Benar-benar Harus Pakai Feeling Terus Untuk Poin Selanjutnya Untuk Poin Selanjutnya Melus Melus Gak 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 Bahaya Banget Ketika Topspeed Kalo Misalkan Kena Jalan Yang Rusak Nah Tes Topspeed Sendiri Itu Dilakukan Dengan Cara Menarik Gas Sampai Full Sampai RPM RPM Yang Ada Disini Ini Namanya RPM Nih Yang Gerak Gerak Ini RPM Sampai RPM Itu Nyentuh Full Kalo Disini Gak 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 Itu Harus Gas Full Dan RPM Nya Juga Harus Full Jangan Gas Full Tapi RPM Nya Gak Full Itu Sama Boong Nanti Tenaga Yang Dihasilkan Juga Tidak Maksimal Gitu Kalo Di Gigi Satu Gigi Dua Gigi Tiga Mungkin Itu Bisa Cepat Mentok Ke 13.000 RPM Kalo Gak SX Tapi Kalo Gigi Empat Gigi Lima Ata Gigi Enam Itu Untuk Makanya Agak Ditahan Terus Makanya Harus Tahu Juga Limit Kecepatan Di Tiap Gigi Meskipun Ini Hampir Menyentuh Limit Dilihat Dari RPM Tapi Sebenernya Kecepatannya Masih Belum Maksimal Makanya Harus Tahu Batasannya Juga Kalo GSE Gigi Satu Itu 80 Atau 81 Kilometer Perjam Gigi Dua Itu Gigi Satu 53 Sekitar 53 54 Kilometer Perjam Gigi Dua Itu Bisa Nyentuh 80 Atau 81 Kilometer Perjam Gigi Tiga Itu 105 Atau 106 Kilometer Perjam Gigi Empat Itu Bisa 100 Gigi Empat 128 Ya 128 Kilometer Perjam Gigi Lima Itu 146 Sampai 148 Kilometer Perjam Gigi Enam Nya Itu Tadi Gigi Lima Gigi Enam Nya Itu Bisa Di Hasilnya Juga Nah Salah Satunya Cara Kita Mengetes Motor Tersebut Gitu Jadi Ketika Mengetes Motor Harus Yang pertama Harus RPM Di Full Gas Full RPM Full Juga Gitu Dan Dimaksimalin Di tiap Gigi Kita Harus Tahu Batasan Di tiap Gigi Berapa Terus Yang kedua Untuk Test Top Speed Itu Posisi Badan Kita Harus Nunduk Kalau Posisi Badan Kita Tegak Itu Tenaga Yang Dihasilkan Tidak Maksimal Gitu Tenaga Yang Dihasilkan Tidak Maksimal Jadi Otomatis Ya Kamu Gigi Satu Gigi Dua Maksimal Tapi Gigi Tiga Gigi Empat Baru RPM 10.000 Apalagi Gas Sampainya Limitnya Di 13.000 Tapi Baru 10.000 Udah Di Offer Nanti Gigi Lima Gigi Enam Nya Juga Gak Maksimal Gitu Jadi Di tiap Gigi Harus Dimaksimalkan Pada saat Test Top Speed Juga Harus Sambil Nunduk Kalau Enggak Nunduk Juga Kalau Enggak Nunduk Ya Susah Enggak Bakalan Mencapai Top Speed Kalau Enggak Nunduk Jadi Harus Nunduk Supaya Meminimalisir Apa Tabrakan Dengan Angin Gitu Jadi Kalau Kita Nunduk Angin Loss 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 Enggak Nahan Gitu Dan Juga Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tadi Test Top Speed Caranya Jangan Arus Gas Full Dan RPM Nya Juga Full Terus Harus Sambil Nunduk Terus Juga Harus Di Jangan Jangan Sampai Ada Jalan Yang Jelek Kalau Ada Jalan Yang Jelek Itu Bahaya Banget Kalau Posisi Lagi Nunduk Karena Stang Itu Cuman Kita Pegang Doang Tapi Tahan Beda Beda Kalau Kita Lagi Tegak Pegang Nganya Lebih Kuat Dan Kalau Misalkan Test Topsi Tapi Kena Jalan Yang Jelek Itu Otomatis Kecepatannya Juga Jadi Berkurang Power Jadi Berkurang Kena Jalan Yang Jelek Kena Jalan Yang Jelek Itu Yaudah Kecepatan Jadi Agak Berkurang Kurang Maksimal Itu Ya Test Topsi Tentunya Juga Ya Tadi Alat Kelindung Dirinya Harus Di Helm Sarung Tangan Segala Macemnya Sepatu Harus Dipakai Pada Saat Test Topsi Karena Test Topsi Itu Di Puncak Kecepatan Motor Kita Dan Kita Juga Harus Mengenali Motor Kita Harus Mengenali Karakter Dari Motor Kita Sendiri Poin Selanjutnya Cara Berbelok Di Tikungan Cara Berbelok Di Tikungan Itu Biasa Sama Pertama Melakukan Kita Melakukan Engine Brake Engine Brake Dengan Cara Menurunkan Gigi Gigi Turunin Tapi Kalau Misalkan Tikungannya Panjang Penurunan Giginya Bisa Satu Kali Bisa Dua Kali Atau Bahkan Lebih Disesuaikan Dengan Sudut Tikungannya Semakin Tajam Semakin Gigi Itu Harus Diturunin Cara Melakukan Nikung Cara Melakukan Cornering Atau Cara Nikung Cara Nikung Ini Belibet Jadi Cara Melakukan Cornering Atau Cara Berbelok Di Tikungan Yang Pertama Itu Engine Brake Kita Melakukan Engine Brake Geber Over Gigi Sesuai Sesuai Dengan Sudol Tikungannya Kita Posisi Giginya Sesuaikan Kalau Tikungannya Itu Panjang Copling Kita Lepas Copling Gak perlu Ditekan Kita Lepas Aja Sudah Sudut Tikungannya Seperti Obatnya Panjang Muternya Panjang Tapi Kalau Sudut Tikungannya Seperti Segitiga Benar Benar Tajam Sudut Segitiga Tajam Mungkin Kita Perlu Pada Saat Tentu Kita Perlu Melakukan Menekan Copling Kita Perlu Menekan Copling Kita Perlu Menekan Copling Mungkin Di Waktu Tertentu Ketika Menikung Kalau Sudut Tikungannya Seperti Sudut Segitiga Menekan Copling Cukup Satu Per Tiga Saja Kalau Ditekan Semua Itu Bisa Loss Tidak Ada Tahanan Cukup Satu Per Tiga Tidak Ketika Kita Melewati Tikungan Yang Tajam Banget Membentuk Sudut Segitiga Sedangkan Ketika Melewati Tikungan Yang Panjang Seperti Obat Nyamuk Itu Dilepas Aja Topling Jadi Jadi Tadi Pertama Lakukan Engine Brake Kalau Engine Brake Masih Belum Cukup Ketika Nikung Agak Di Rem Belakang Kalau Rem Belakang Masih Tidak Cukup Ya Udah Agak Ini Apa Namanya Agak Dibantu Rem Depan Baru Menyesuaikan Aja Dengan Tikungannya Dan Engine Brake Ini Benar Benar Harus Dilakukan Secara Halus Kalau Kasar Bisa Oleng Apalagi Di Tikungan Nah Itu Cara Berbelok Cara Berbelok Terus Selanjutnya Apa Ya Poin Selanjutnya Yang Akan Dibahas Ya Tuk Kita Lanjut Ke Poin Berapa Nih Poin 6 Mengenai Kejadian Kejadian Eh Oh Cara Menyalip Kita Akan Bahas Tentang Cara Menyalip Cara Menyalip Yang Pertama Tengok Yang Pertama Tengok Depan Belakang Dan Samping Jadi Jadi Ketika Ketika Melakukan Penyalipan Ketika Menyalip Pendaraan Yang Di Depan Kita Tengok Dulu Perhatiin Dulu Kedepan Kosong Enggak Kebelakang Kosong Enggak Terus Kesamping Kosong Enggak Kalau Aman Baru Kita Nyalip Ya Itu Konfirmasi Dulu Terus Yang Kedua Poin Yang Harus Diperhatikan Ketika Menyalip Yaitu Yang Kedua Jangan Salah Perhitungan Langsung Menyalip Atau Tunggu Sejenak Bisa Safety Bisa Gak Safety Jadi Ketika Menyalip Perhitungan Itu Harus Bener Jangan Sampai Salah Perhitungan Karena Bahaya Juga Antara Kita Harus Langsung Nyalip Mendahului Pengendara Lain Atau Harus Menunggu Dulu Beberapa Saat Itu Juga Harus Diperhatikan Langsung Menyalip Bisa Safety Bisa Gak Kita Lambat Menyalip Nunggu Beberapa Saat Bisa Safety Bisa Gak Karena Yang Namanya Kondisi Jalanan Berubah Situasinya Berubah Jangan Salah Perhitungan Terus Kita Lanjut Ke Poin Berikutnya Dari Cara Menyalip Hari ini Masih Rame Aku Gak Bisa Lihat Tulisannya Saya Ingat Lagi Ketika Menyalip Yang Pertama Tengok Kanan Tengok Depan Belakang Sama Kesamping Terus Juga Jangan Salah Perhitungan Jangan Salah Perhitungan Nah Yang Selanjutnya Kita Lihat Lagi Tengok Tengok Ada Mobil Didepan Mau Ini Baru Berapa Menit Mudah 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 Mudahan Baterainya Masih Cukup Lagi Rame Bahaya Bahaya Baca Tulisannya Sekarang Banga consciously Tengok kita udah nyampe di daerah indra mayu cara apa ini teh cara belum kondusif ini situasinya belum kondusif masih amek jalan 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 selamat menikmati oh iya yang paling selanjutnya ketika kita lagi nyalip nih udah nyalip nih kita udah mulai nyalip nah kita tuh ketika nyalip jangan dilama-lamain apalagi yang dicalip mobil tronton gitu kan mobil yang disambil mobil tronton terus di sampingnya juga ada mobil tronton ketika kita ada kesempatan menyalip ya cepat gitu jangan dilama-lamain karena bahaya bahayanya takutnya tiba-tiba kenal entah kenapa tiba-tiba jatuh gitu kan entah kena jalan rusak atau apa terus malah ini gitu malah Naudzubillah takutnya masuk ke kolom mobil truk gitu kan terus gelin deh semakanya ketika nyalipu cepat jangan dilama-lamain kalau kondisinya aman misalkan langsung cepat jangan dimuai di pinggir mobil truk mobil tronton tapi kalau tiba-tiba ketabrak atau tiba-tiba jatuh kan kita nggak tahu makanya jangan betah-betah jangan betah-betah di pinggir mobil tronton itu bahaya jadi kalau nyalip ya cepat jangan dilama-lamain gitu kan kadang nyalip tapi eh kecepatannya malah sama sama kayak truknya jadi malah jalan berdampingan kan menurut aku itu nggak safety jangan betah-betah di pinggir truk kalau mau nyalip nyalip kalau nggak mau nyalip kalau udah di belakangnya aja gitu terus poin selanjutnya nah ini terkait penggunaan lampu ya penggunaan lampu sen dulu nah penggunaan lampu sen juga jangan lupa nyalakan lampu sen ketika akan menyalip ketika akan keluar dari persimpangan nantinya ketika berbelok ya keluar dari persimpangan atau masuk ke dalam persimpangan gitu atau harus ngesen dulu ngesen dan tidak cukup juga sih ngesen harus tetap perhatiin juga gitu konfirmasi dulu tengok kanan kiri depan belakang gitu kan tapi ya ngesen dulu jangan lupa ketika mau belok entah keluar persimpangan atau masuk ke persimpangan atau ketika akan menyalip gitu kan pokoknya kalian nyalain dulu sennya meskipun itu kalian yang tadinya di jalan lurus mau masuk ke persimpangan gitu itu juga harus ngesen karena kalau nggak ngesen yang belakang juga kagok ya minimal gitu resiko minimalnya gitu ada yang belakang kagok yang belakang ada di belakang kita ikut-ikut ngerem gara-gara kita mau belok gitu padahal yang belakang bisa ke kanan kalau misalkan kita ngesen mah itu penggunaan lampu sen nah penggunaan lampu sen sendiri itu kadang eh kejadian itu dibahas nanti ya pas di kejadian-kejadian ya sebentar sebentar aku juga sebenarnya nggak safety ini sambil baca kertas gini soalnya ya terpaksa karena aku mau sharing-sharing ketahuan gitu itu lampu sen mengenai kejadian-kejadian atau sekarang lampu jauh nah lampu jauh lampu jauh bisa kalian gunakan itu ketika di jalanan satu arah ya kalau jalanan dua arah gunakan lampu biasa karena takutnya yang depan juga silau gitu kalau kita lagi nyantai bisa lagi gunakan lampu dekat eh bukan lagi nyantai doang sih kalau jalur satu arah gitu satu arah bisa gunakan lampu jauh boleh menurut aku sih boleh gunakan lampu jauh kalau jalurnya itu satu arah kalau dua arah jangan karena yang yang depan silau terus mengenai lampu lampu apa nih lampu hazard nah lampu hazard kadang-kadang di motor juga suka ada yang dimodifikasi lampunya itu ya dengan lampu hazard nah aku tuh kadang bingung ada yang mau belok tapi gunain lampu hazard bukannya lampu sen gitu kan jadi nggak jelas nggak ada tanda dia mau belok kemana gitu lampu hazard kan digunakan untuk darurat ya ketika berhenti gitu ketika berhenti di pinggir jalan lanyakan lampu hazard nih mau belok ya harusnya lampu sen kan jadi tujuan kalian dimodifikasi itu apa sih gitu jangan cuman buat keren-kerenan tapi secara safety nggak safety gitu jadi harus diperhatikan juga penggunaannya harus sesuai selanjutnya mengenai penggunaan klakson nah penggunaan klakson ini kalau aku sih ya penggunaan klakson hampir dibilang jarang ya jarang untuk penggunaan klakson kecuali kalau yang ada hubungannya dengan safety aku tuh baru sen pokoknya kalau menyangkut safety itu bener-bener gak bisa ditolerir contoh ketika di lampu merahnya ketika di lampu merah kan suka ada ya yang yang baru aja lampu hijau udah ngelakson-ngelakson gitu gak sabaran gitu ngelakson-ngelakson gak sabaran mending kalau habis lampu hijau itu langsung dia ngebut gitu kan tapi ngelakson-ngelakson gak sabaran tapi pas lampu hijau dia malah nyantai gitu maksud aku tuh kalau mau nyantai nyantai sekalian gitu sabar aja nanti jika pada jalan ini mah masalahnya baru juga lampu hijau gitu udah kemana tuh kemana tuh kemana tuh oh kaditu maaf ya masalahnya baru aja lampu hijau udah pada kelakson dan ngelaksonnya itu kadang-kadang kayak orang gak sabaran gitu menurut aku ya ngapain ngelakson-ngelakson tapi pas udah lampu hijau nyantai gitu kalau mau nyantai nyantai sekalian ya sabar gitu aku hampir di setiap lampu merah kalau pas hijau tuh gak pernah digudain kelakson tuh kecuali kalau bener-bener ada yang ngelamun gitu kalau baru aja hijau mah ya tunggu aja dulu kecuali kalau ada yang ngelamun gitu gak jalan-jalan baru mobil kok lama sih maset eh itu ntar dah lah ya mudah-mudahan ini cukup baterainya waduh macet apalagi nih apalagi nih kejadian-kejadian ntar aku malangnya set lagi ini aku khawatir gak cukup baterainya eh mudah-mudahan cukup ya ini ada apaan kenapa macet ya kenapa macet tapi ini gak perasaan gak ada perbaikan jalan apa-apa deh betapa macet kamu banyak gitu aku telu edit spes kapal tenant kot juga kita oh ada penembangan pohon oke lanjut kejadian nah ini menangnya kejadian-kejadian yang terjadi di jalanan yang pertama udah belok malah banting setir gak jadi belok malah lurus oke jadi ini tuh kejadian yang pernah aku alamin dulu pas pulang kerja ada ojol ya ojek online nih ojek online bapak-bapak dia itu udah aku kan di belakangnya nih aku mau belok dia juga mau belok aku di belakangnya dia tuh udah belok bener-bener udah belok posisi posisi motor tuh udah mendekati lurus gitu lurus ke arah ke arah dia mau belok tiba-tiba pas aku juga belok dia gak jadi belok malah banting setir malah lurus padahal udah belok aku sampe banting setir loh coba kalo aku kagetan tiba-tiba ngerem langsung jaduh kan untungnya aku orangnya paling anti ngerem kalo masih bisa dilosin gitu aku orangnya gak kagetan kalo dimotor kalo masih bisa dilosin ya losin aja gak akan direm gitu aku langsung banting setir tuh aku udah ini kan nyangka dia mau belok dia emang udah belok dia belok udah posisi motor dia juga udah hampir hampir mendekati lurus gitu aku yang lurus ke arah arah dia mau belok tiba-tiba dia banting setir malah lurus eh aku juga kagokan langsung banting setir akhirnya aku gak jadi belok malah lurus aja gitu ya udah aku lurus aja karena kebetulan juga bisa lewat lurus juga bisa untuk aku pulang gitu gitu jadi ya menurut aku gimana ya kayak kesannya tuh kalo ada orang-orang yang kayak gitu tuh kayak kata kasarnya gitu ya kasarnya tuh seolah-olah dia tuh gak punya otak gitu gak punya otak udah belok malah banting setir gak merhatiin orang lain yang di belakang gitu jadi aku mau nyantai aja jadi ya apa namanya kayak gak punya otak gitu sama juga kayak yang keluar dari persimpangan keluar dari persimpangan gak nengok sama sekali ngesen juga eh kadang ada yang ngesen kadang ada yang nggak gitu mending kalau ngesen ngesen juga percuma kalau gak nengok jadi keluar persimpangan juga kadang-kadang gak nengok sama sekali sama sekali langsung aja keluar persimpangan gitu jadi kesannya tuh orang-orang yang kayak gitu tuh apa ya kasarnya gitu kasarnya tuh kayak yang gak punya otak gitu jadi seolah-olah apa ya jadi ada yang menurut aku ini pepatah bukan pepatah ya ini adalah kata-kata dari aku sendiri orang bodoh orang bodoh ya orang bodoh orang bodoh itu bukan yang lambat di dalam mencerna pelajaran tapi orang bodoh adalah orang yang tidak mau belajar gitu loh kata-kata pertama orang bodoh bukanlah orang yang lambat di dalam mencerna pelajaran tapi orang bodoh adalah orang yang memilih untuk tidak mau belajar itu orang bodoh atau ada kalimat lain misalkan orang bodoh adakah orang yang orang bodoh bukanlah orang yang lambat di dalam berpikir tapi orang bodoh adalah orang yang tidak mau berpikir orang gagal bukanlah orang yang gagal dalam proses dalam berproses tapi orang gagal adalah orang yang tidak berani untuk memulai gitu kan jadi begitu jadi begitu lah orang-orang yang tadi aku bilang kayak yang gak punya otak tuh ya jadi apa ya mereka tuh orang-orang yang bisa dikatakan orang bodoh gitu orang bodoh bukanlah orang yang orang bodoh bukanlah orang yang lambat di dalam berpikir tapi orang bodoh adalah orang yang tidak mau berpikir orang bodoh adalah bukan orang yang lambat di dalam mencerna pelajaran tapi orang bodoh adalah orang yang tidak mau orang yang memilih untuk tidak belajar gitu itu orang bodoh sebenarnya nah itu tadi jadi jadian pertama udah belok tapi malah banting setir lurus lagi sampai aku juga langsung banting setir untungnya aku juga orang yang gak kagetan jadi aku juga langsung ngikutin aja aku banting setir juga aku langsung lurus gitu tuh kejadian pertama ntar ini yang depan terlalu nyantai tidak sesuai dengan keinginan aku aku maunya nyantai tuh barang yang depan aja nah udah nyantainya segini ada mobil lagi ntar yang selanjutnya apa ya apa yang selanjutnya taruh ini banyak yang mau nyebrang yang kedua ngesen kanan ngesen kanan belok kiri atau sebaliknya ngesen kanan belok kiri atau ngesen kiri belok kanan nah kadang-kadang aneh juga sih kenapa sih bisa gitu ya selanjutnya 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 atau gimana nah kalau ngesen kiri belok kanan aku gak lupa ya bahkan gak tau gak inget aku pernah nemuin orang kayak gitu gimana sih gitu pengendara yang kayak gitu kapan sih gitu aku juga lupa tapi perasaan udah gitu ngesen kanan belok kiri ngesen kiri belok kanan entah itu apa karena salah paham salah pemahaman ataukah emang salah pencet atau gimana sih gak tau juga itu harus ditanyain ke orangnya orang yang bersangkutannya dulu gitu harus ditanyain ke pengendarannya dia alasannya kenapa ngesen kanan belok kiri ngesen kiri belok kanan kalau misalkan tidak tau harus diberitahu kalau misalkan tidak apa namanya tidak mampu dalam artian suka lupa salah pencet berarti harus fokus harus dilatih lagi kalau misalkan tidak mau ya harus gimana harus ditegur harus diberikan peringatan mungkin ya dengan cara apa ya mungkin ya ditilang sama polisi udah lumayan deket nih udah di Andramayo di daerah apa nih arah yang deket-deket kejati barang udah lumayan deket nah udah aku di belakang si bapak ini aja kecepatannya cukup di bawah 70 nyantainya segini terus ada juga kejadian gak ngesen kadang-kadang ada orang mau belok tapi gak ngesen entah lupa atau gimana kalau aku sendiri sih kalau belok ya belok itu pasti ngesen kecuali lupa aku pasti ngesen nah kalau ketika di lurusan jalanan lurus tapi macet gitu kan kalau macet kan kita berhenti nih tiba-tiba kita kan ke kiri ke kanan slip kiri slip kanan gitu kan pas lagi macet nah kalau itu aku aku kalau lagi males emang kadang-kadang sengaja gitu gak ngesen kalau lagi males ya kadang ngesen kadang gak kalau lagi lurusan tapi macet gitu macet yang macet merangkak gitu kan kalau macetnya macet lancar agak-agak lancar gitu ya harus ngesen tapi kalau macet bangun sampai kita berhenti itu itu aku ya kadang ngesen kadang gak tergantung juga situasinya apakah darurat urgent atau bagaimana kalau terlalu berbahaya pasti aku ngesen gitu kalau bahaya pasti aku ngesen tapi kadang-kadang kalau di lurusan terus macet banget itu kadang aku males gitu ngesen lagi ngesen lagi ngesen lagi ngesen lagi gitu kan namanya juga di kemacetan kadang kita nyari celah ke kanan ke kiri kanan kiri tapi satu hal yang tidak aku tinggalkan ketika di lurusan tapi macet ya tetap konfirmasi tengok kanan kirinya harus dilakukan meskipun macet kayak gitu tengok kanan kirinya harus dilakukan karena menurut aku tengok kanan kiri itu itu yang lebih utama kalau pas macet ya lebih utama karena kalau yang belakang kadang ketutup gitu ketutup sama kita jadi kita yang memimpin di depan kalau orang-orang yang di belakang kita mereka cuma ngikutin gitu makanya ketika kan selap-selip di kemacetan yang lain itu kalau mau ngesen itu lebih bagus kalau mau ngesen tapi kalau nggak ngesen minimal konfirmasi gitu tengok kanan-kiri gitu ya itu kalau di kemacetan tapi kalau aku di ini pas keluar dari persimpangan mau masuk persimpangan mau nyalip gitu atau wajib ngesen oke terus selanjutnya nih apa ngesen dadakan oh ngesen dadakan nah kadang juga ada juga yang ngesen dadakan ngesen dadakan gitu ngesen sekian detik dari dia belok baru aja ngesen udah belok gitu harusnya ketika ngesen itu harus dikasih jarak kalau misalkan ibaratkan ini hanya apa ya perkiraan aja misalkan kecepatan 40 sampai 60 ya 40 sampai 60 km per jam ngesen itu yang minimal ya di 20 meter gitu sebelum 20 meter sebelum tikungan 20 meter sebelum dia belok dia harus ngesen gitu kalau kecepatannya jadi angka 40 sampai 60 km per jam kalau kecepatannya di kalau kecepatannya di 40 sampai 60 km per jam harus 20 meter sebelum belok harus sudah ngesen kalau laju motornya lebih cepat misalkan 80 sampai 100 km per jam kita bisa ngesen di angka ya perkiraan aja lah yang penting kita tuh sebelum belok ini lah ngesen gitu dari kejauhan udah ngesen kalau 80 km sampai 100 km per jam mungkin ya perkiraan apa ya kurang tahu juga sih panjang ukuran misalkan 30 meter tuh gimana gak bisa gembayang ya intinya kalian tuh semakin cepat kalau 40 km sampai 60 km mungkin 20 sampai 30 meter sebelum belokan tuh harus sudah ngesen ya harus sudah ngesen tapi kalau laju motornya lebih kenceng lagi itu harus jarak jarak ketika kita ngesen ke tikungan itu ketika kita mau belok itu harus lebih jauh lagi harus lebih jauh lagi gitu semakin cepat motor ngesennya juga jarak jarak ngesennya juga harus lebih jauh lagi gitu ntar takut ngalangin yang di belakang ini ada mobil pengangkut mobil mobil pengangkut mobil oke selanjutnya kejadian yang selanjutnya ngesen dadakan tadi keluar persimpangan keluar persimpangan gak liat-liat ya keluar persimpangan kalau tadi dibahas keluar persimpangan gak ngesen ngesen juga percuma maksudnya kalau ngesen itu dia bisa dilihat sama yang depan sama yang belakang kalau yang pinggir kalau misalkan kita ngesen kiri yang kanan kemungkinan gak bisa lihat kalau yang dari arah kanan gitu jadi ngesen juga apa ya percuma kalau gak tengok kanan kiri jadi selain kalian ngesen juga harus tengok kanan kiri juga selanjutnya agak dipercepat aja ya takutnya baterainya habis gas rem gas rem oh gas rem gas rem jadi ada kejadian orang aku tuh gak bisa lewat di depan aku ada mobil terus aku mau nyalip tuh ada orang disitu ya ada pengendara laki-laki tapi dia tuh gak nyalip-nyalip gak jalan-jalan gitu padahal di depan kosong dia malah gas rem gas rem gas rem ini maksudnya apa gitu kelihatan dari lempu remnya nyala hidup nyala hidup ini ngapain lu ngapain deh lu ngapain gas rem gas rem lampu remnya nyala hidup nyala hidup padahal jalan di depannya kosong aku gak mau lewat gak bisa gitu lu kenapa tong lu kenapa nah itu mengenai kejadian-kejadian terus lampu merah eh lampu merah nah terus yang selanjutnya juga mana sih kok lampunya mati lampunya gak nyala ya lampunya gak nyala lampunya gak nyala tau oke yang selanjutnya itu jangan kagetan jangan kagetan karena ada satu kejadian yang aku liat di video nah motor kayak gitu tuh entah KLX entah CRF gitu di video aku liat ada yang apa ya yang dia itu mau nikung dia itu nikung belok gitu belok dibelokan terus dibelokan dia mau nyalip mau nyalip tapi di sebelah sananya ada mobil padahal jarak mobilnya itu masih lumayan jauh tapi dia langsung ngeram dan ngeramnya itu langsung gitu pengeremannya itu langsung ini langsung drastis gak pelan-pelan dulu gitu kayak mau berhenti ngeramnya itu kayak mau berhenti langsung ini ngeremnya itu langsung kayak mau berhenti gitu otomatis yang di belakangnya juga kagok otomatis yang di belakangnya juga kagok gitu sebenarnya yang belakang juga bisa enggak enggak kenapa-napa yang belakang dia masih selamat cuman agak oleng aja pas ini jadi agak oleng aja dia oleng terus ke kanan melipir ke kanan agak kagok sebenarnya dia juga udah ngasih jarak aman jarak aman tapi mungkin dia juga kurang fokus gitu dia juga kurang fokus sebenarnya kalau dia fokus sebenarnya dia bisa ngerem ngerem tanpa oleng tapi karena dia mungkin kurang fokus jadi dia tuh pas ngerem juga boncengan juga sih jadi yang belakang agak kagok soalnya yang si KLX juga ngeremnya tuh dadakan gitu kayak mau berhenti gitu ngerem kan tujuannya tuh ada kayak untuk menghentikan kendaraan untuk mengurangi kesempatan ini kayak yang mau berhenti ngerem tuh sekaligus gitu dia kaget ada mobil jadi jalan tuh jangan kagetan jalan tuh jangan kagetan sebenarnya dia kalau ada mobil dari depan tuh dia bisa gak apa-apa daripada kabrakan sama yang depan tempelin aja maksudnya agak-agak nempel ke pinggir gitu meskipun di pinggir ada mobil tapi bisa nempel gitu cuman kalau nempel kayak gitu tuh harus hati-hati harus siap-siap buat ngerem ketika yang depan itu mobil depan tuh ngerem gitu harus bener-bener sigap disitu ya daripada mending daripada ini dia ngerem dadakan kayak gitu membahayakan yang belakang gitu mendingan dia melipir agak nempel ke samping gitu kan jadi jangan kagetan harus slow gitu contohnya ketika aku ada si pengendara ojol mau belok gak jadi malah lurus dia banting setir coba kalau aku kagetan mungkin aku udah ngerem tiba-tiba ngerem ngerem tak terkendali gitu tiba-tiba saya bisa jatuh tapi kan saya langsung banting setir aku paling ngerem kalau masih bisa dilosin gitu nah itu jangan kagetan terus yang selanjutnya yang selanjutnya apa nih alat pelindung diri jadi ketika berkendara yang pertama yang wajib menurut aku baik jarak dekat maupun jarak jauh yaitu helm helm ini wajib banget karena area kepala itu yang berbahaya karena benturan dikit itu berbahaya karena di dalamnya juga ada otak gitu berbahaya sekali berbahaya sekali helm itu wajib mau jarak dekat jarak jauh aku juga kalau kemana-mana mau jarak dekat mau jarak jauh itu selalu bawa helm selalu dipakai helmnya kalau kalau pakai helm itu juga harus dikunciin jangan pakai helm eh talinya nggak dikunciin helm terus juga ada sarung tangan nah sarung tangan ini harus dipakai harus dipakai ketika kalian terutama jarak jauh kalau ketika kalian menempuh perjalanan jarak jauh harus dipakai sarung tangan atau misalkan ketika kalian main di sirkuit atau ketika drag race atau balapan itu harus dipakai sarung tangan terus juga ada sepatu kalau jarak jauh atau jarak jauh atau lagi balapan di sirkuit atau drag sepatu mendingan pakai harap dipakai karena kita mau kebut-kebutan jadi harus pakai sepatu terus jaket juga harus harus pakai ketika intinya kalau kebut-kebutan harus pakai jaket atau jarak jauh harus pakai jaket supaya badan juga terlindungi dan juga kalau pakai jaket itu kalau jarak jauh itu bisa meminimalisir kemungkinan kita itu masuk angin terus juga jaket terus apa lagi selana panjang panjang sangat panjang panjang juga wajib dipakai ketika jarak jauh atau ketika balapan di sirkuit apalagi di sirkuit pakenya wearpack ya wearpack pakai wearpack lebih aman itu mengenai alat pelindung diri terutama helm helm harus dipakai selanjutnya penyebrang oh ini mengenai penyebrang nih ketika kadang-kadang ketika nyebrang ada yang nyebrang nih ya kita juga harus hati-hati pada sih di setiap persimpangan gitu harus hati-hati diperhatikan betul takutnya ada yang mau nyebrang takutnya ada yang mau nyebrang jadi harap diperhatikan gitu terus juga yang mau nyebrang juga kalau mau nyebrang itu jangan kayak secara kasarnya gitu jangan kayak ayam gitu nyebrang itu jangan kayak ayam ayam kalau nyebrang kesana kesini kesana kesini panik gitu jadi ketika nyebrang lambaikan tangan tapi jangan memaksakan melambaikan tangan lihat dulu kondisinya kalau ada yang lagi ngebut itu biarin aja lewat dulu karena gak gampang pas lagi ngebut tiba-tiba harus ngirim dadakan itu gak gampang perhatikan apa ada yang ngebut enggak kalau ada yang ngebut biarin lewat dulu kalau gak ada yang ngebut kamu lambaikan tangan kamu kalau dikasih kesempatan kamu lewat kalau gak dikasih kesempatan jangan dulu gitu oke terus ada satu poin lagi dan ini poin terakhir kalau misalkan kalian mau belok ke kiri atau puter balik atau mau belok ke kanan gitu atau mau puter balik ke kanan kalian posisikan diri jangan sampai mau belok ke kanan tapi posisi ada di sebelah kiri ada di sebelah kiri atau mau belok ke kiri tapi posisi ada di sebelah kanan gitu jangan sampai seperti itu karena aku juga pernah tuh aku kan lagi ngebut kebetulan itu masih lampu hijau bentar lagi tuh mau lampu merah gitu lampu hijau langsung lampu oran gitu kan aku kan lagi ngebut nih lampu hijau terus tiba-tiba lampu oran itu masih sebenarnya masih bisa cuma tiba-tiba yang dari kiri malah ke kanan gitu gak liat-liat ke belakang dulu otomatis aku juga agak kagokan aku terus ngasih dia kesempatan buat lewat tapi aku juga malah bablas lampu merah malah ketrobos gak sengaja bener-bener dia tuh posisinya di kiri banget di kiri banget gitu malah ke kanan langsung motong jalan aku nah itu dia jadi pembahasannya sudah selesai pembahasannya sudah selesai ini bukan berarti karena aku udah hebat atau bener gitu tapi ini sharing aja karena kita sama-sama belajar gitu dan mungkin bisa diingat ya kata-kata dari aku orang bodoh bukanlah orang yang tidak mau orang bodoh bukanlah orang yang lamban di dalam mencerna pelajaran tetapi orang bodoh adalah orang yang memilih untuk tidak belajar orang bodoh bukanlah orang yang lamban di dalam berpikir tetapi orang bodoh adalah orang yang tidak mau berpikir orang gagal bukanlah orang yang gagal saat berproses tetapi orang gagal adalah orang yang tidak mau mencoba oke sekian dari saya Mudah-mudahan sharing-sharing kali ini bermanfaat Untuk kita semua, mari kita sama-sama belajar Untuk lebih baik lagi Kedepannya Terima kasih, saya akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you again